Intro Ratusan warga ini bersikuku, hendak ke Balai Desa, Tunggul Sari, Kecamatan, Berangsung, Kendal, Kamis, Pagi untuk menyampaikan penolakan terhadap penambangan liar di desanya. Sambil mementangkan spanduk dan poster, warga meminta penambangan liar ini ditutup. Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga dengan petugas yang menghadang agar tidak ke Balai Desa. Warga tetap bersikuku bertemu kepala desa untuk meminta galian seh ditutup. Suasana semakin panas karena warga dilarang menyampaikan penolakan langsung kepada kepala desa sehingga aksi saling dorong tidak dapat dihindari. Penolakan warga terhadap penambangan liar di desa Tunggul Sari karena merusak lingkungan dan menyebabkan sedimentasi sungai Aji semakin parah. Akibatnya jika hujan deras, air meluap dan mengenangi pemukiman warga di sepanjang sungai. Tidak hanya itu, polusi akibat debu penambangan liar mengganggu warga, khususnya anak-anak sekolah yang bangunan sekolahnya dekat dengan lokasi galian seh tersebut. Koordinasi aksi Sumardi mengatakan, warga meminta agar galian seh ditutup permanen. Galian C ini sudah sejak pertengahan 2018. Gampaknya satu, akan menyebabkan sedimentasi Kali Aji. Kali Aji akan mengalami sedimentasi dan kemudian menyebabkan banjir di kawasan Tawang yang sedia akan revolusi dan itu akan mengganggu kesehatan murid-murid SD dan warga desa Tunggul Sari. Mas, selama ini izinnya apa masalah di galian C ini? Izinnya bukan izin usaha pertambangan. Apa mas izinnya? Izinnya adalah izin lingkungan perencanaan perumahan. Jadi baru izin merencanakan, bukan izin usaha. Itu tidak sesuai dengan undang-undang sebenarnya. Sementara itu, Kepala Desa Tunggul Sari Nurkholis yang ditemui terpisah mengatakan, penambangan liar tersebut sudah ditutup dua hari lalu. Awalnya untuk pengembangan pemukiman dan baru membuka akses jalan saja. Pihak desa sementara menutup penambangan tersebut, menunggu keputusan dari kecamatan dan kabupaten. Karena kita juga mengedepankan hadirin-hadirin masalah juga. Pak, awalnya itu izin apa saja, Pak? Awalnya untuk izin pemukiman, pemukiman melayah. Untuk RTRN-nya, kemarin sudah ke DMT juga. Mungkin dari pihak jawara yang lebih jelas. Malah untuk pengerukan galian itu, untuk penambangan itu malah apa ya? Itu untuk asas jalan yang mungkin. Untuk asas jalan yang akhirnya itu kan sudah dilatakan juga. Tidak betul, mantar atau dulu, Pak? Tidak betul. Udah jalan berapa lama, Pak? Udah dua hari kemarin. Dua hari kemarin. Petugas dari Polsek Brangsong meminta warga untuk membubarkan diri dan menyerahkan kepada perwakilan untuk berdialog dengan pihak desa. Meski sempat bersikuku, tidak mau kembali ke rumah, warga akhirnya membubarkan diri. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan. Dari Kendal, Haji Mahendra melaporkan.